Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang ya Bapak cuang-cuan Gimana kabar kalian di siang hari ini Semua Semoga ya Kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua Dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin Dan tidak luput ya Tetap secanggir kopi harus selalu ada Buat menemani kesempatan di siang hari ini Teman-teman ya Untuk melihat rekondisi daripada Keadaan kripto ya teman-teman Dimana kalau kita lihat bersama-sama Sebenarnya Disini untuk market capnya mengalami penurunan 2,48% teman-teman Yaitu berada di area 1,39 triliunan Untuk bitcoin dominance Ada kenaikan sebesar 0,1% Dan untuk nilai fear and greednya Teman-teman disini ada penurunan juga Sebesar 2 poin ya Karena kemarin itu berada di area 77 kali ini udah berada di area 75 Nah dengan keadaan penurunan dari market cap secara globalnya Tentunya disini juga ada penurunan dari range harga Alcoin teman-teman ya Bisa kalian lihat sendirilah ya Alcoin di hari ini ya Mereka dalam kondisi yang kurang baik-baik saja Karena negara api sudah mampu menjebol pertahanan Daripada negara angin Ya seperti itu teman-teman Dan semoga saja ya semoga saja nanti sore ya atau ya Sore menjelang malam ya Itu keadaan crypto udah mulai membaik Nah Dengan kabar seperti ini teman-teman Dengan keadaan cryptocurrency yang seperti ini Ada sedikit informasi Dan kemungkinan besar ini adalah Sesuatu hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh komunitas SRP Oke Ini adalah momen yang sangat-sangat ditunggu selama ini oleh komunitas SRP Apakah informasinya tersebut Kita langsung menuju ke TKP nya Nah Jadi disini teman-teman ya Penyelesaian Ripple SEC akan segera terjadi Diperkirakan akan terjadi dalam beberapa hari atau minggu Oke ya Jadi kalau kita lihat dalam perselisihan hukum yang sedang berlangsung Antara Ripple dan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat Perkembangan terkini menunjukkan bahwa penyelesaian yang sangat dinantik-nantikan Mungkin akan segera terjadi John Dayton, penderi Klaulau Telah muncul sebagai tokoh penting Menyampaikan argumen yang dapat berdampak signifikan pada hasil kasus ini Oke Jadi salah satu pengungkap penting dari Dayton adalah Pernyataan bahwa Ripple mungkin tidak berkewajiban Membayar spekulatif biaya pencairan sebesar 770 juta USD Karena memang beberapa waktu yang lalu sempat heboh juga sempat ramai ya Bahwasannya SEC ini meminta ya terhadap Ripple sebesar 770 juta USD Sebagai upaya penyelesaian Nah menurut analisisnya ya upaya SEC untuk mengupayakan pencapaian penjualan SRP di berbagai negara Termasuk Inggris, Jepang, Swiss dan lainnya dapat menghadapi kendala hukum Dayton menunjukkan pada keputusan Mahkamah Agung Marishan Yang secara khusus mengecualikan penjualan di luar Amerika Serikat Yang berpotensi menjadikan upaya SEC secara hukum tidak dapat dicapai dalam juristik tersebut ya Jadi penjualan di luar US ini SEC tidak punya kewenangan terhadap hal tersebut teman-teman Hanya SEC ini memiliki kewenangan ketika ada penjualan di dalam US saja gitu teman-teman ya Selain itu Dayton menyoroti klarifikasi SRP sebagai non-keamanan di beberapa negara Termasuk Inggris dan Jepang sebagaimana ditentukan oleh otoritas regulasi masing-masing Klarifikasi ini sebagai token pertukaran atau utilitas bukan sebagai token keamanan Menimbulkan tantangan bagi SEC dalam menegakkan pencairan penjualan SRP di wilayah ini Legalitas penjualan SRP di juristik ini didukung oleh otoritas pengaturan melemahnya kasus pencairan SEC Nah kalau menurut saya pribadi teman-teman ya Antara Ripple dengan SEC kemungkinan besar nih dengan statement ini ya Berbagai negara sudah ada beberapa negara ya termasuk Inggris dan Jepang Ini mengatakan penjualan SRP atau SRP ini bukanlah sekuritas ya Bukanlah sekuritas teman-teman ya Jadi ini bisa menjadikan sesuatu hal yang cukup menarik untuk kemungkinan besar SRP apa SEC ini menang itu sangat kecil ya Jadi disini teman-teman Deton menekankan bahwa kemungkinan denda sebesar 770 juta USD adalah rendah Terutama karena penjualan kepada investor terkreditasi dan penjualan non Amerika Serikat Yang berpotensi mencapai lebih 90% dari total kemungkinan ya Tidak termasuk dalam jumlah pencairan akhir dalam skenario yang sangat optimis Dia menyatakan bahwa Ripple mungkin banyak perlu membayar jumlah minimal Mungkin 20 juta USD untuk biaya pelepasan ya kan Jadi pakar hukum yang menjelaskan sifat transaksi likuiditas Sesuai permintaan ODL yang melibatkan SRP menyoroti kecepatan transaksi yang cepat Menurut Deton kerugian yang hampir tidak ada dalam transaksi ODL Dapat semakin melemahkannya kasus SEC Dia menunjukkan bahwa setiap tuduhan kerugian terutama dari 75 ribu pemegang SRP Yang telah bergabung dalam gugatan tersebut Kemungkinan besar akan ditunjukkan pada SEC daripada Ripple Nah dengan cara yang lucu Deton mengusulkan bahwa Jika hakim ketua mengurangi 150 juta dolar biaya hukum yang telah dibayar Ripple SEC berpotensi berhutang uang kepada Ripple Mengutip keputusan Mahkamah Agung Bahwa pencairan tidak bersifat hukum dan tidak boleh melebihi Nah jadi keuntungan bersih dari penjualan Deton Menyampaikan bahwa setelah dikurangi penjualan asing Penjualan ke investor terkredibilitas Apa ini terakreditasi ya Dan transaksi ODL SEC mungkin berada dalam posisi yang tidak terduga Jadi kalau kita bahas lebih dalam lagi ini Statementnya teman-teman Statementnya ini adalah Memojokkan daripada SEC SEC ini terpojok nih dengan Gugatan-gugatannya dia sendiri terhadap Ripple gitu ya Karena semakin kesini teman-teman informasi tentang Ripple ini udah Udah semakin menjamur nih ya Ripple juga baru saja mendapatkan beberapa lisensi juga Ya dari negara mana ya kemarin sempat baca aku lupa ya Dan rumor yang beredar yang paling menakjubkan adalah Yang kemarin sempat kita bahas teman-teman ya Ketika nanti sektor perbangan ya Sekelas negara ini sudah mulai mengadopsi Ripple ya kan Dan disitu ya untuk transaksi lintas batasnya kan akan menggunakan SRP Nah hal tersebut teman-teman akan ada nilai 1,2 kuat triliun yang harus dilayani oleh Ripple Nah yang dimana notapenya itu memerlukan harga SRP sebesar 10.000 USD per kepingnya ya kan Nah ketika hal tersebut realisasi teman-teman ya Dan harga SRP bisa melambung tinggi ya Kita yang akan menikmati gitu Mantap jiwa ya Jadi buat teman-teman semua saat ini ya Hal yang kita tunggu-tunggu adalah penyelesaian antara SEC dan Ripple Yang akan terjadi beberapa hari yang akan datang atau minggu Intinya di awal tahun 2024 itu Sidang itu sudah dibuka teman-teman ya Dan semoga saja hasilnya positif untuk Ripple Yang negatif untuk SEC gitu ya kan Amin syukur-syukur Di bulan ini atau di akhir tahun ini Sudah dilakukan persidangan Ya semakin cepat semakin baik gitu teman-teman Oke Mungkin ini sedikit informasi Dan semoga membantu Salam cuan